Intro Ramalan Sadril Peninggit muncul tahun 2024 Siapakah Sadril Peninggit akhir-akhir ini Di media cetak, elektronik, dan dunia maya Khususnya sedang rame-ramanya Membahas hal tersebut pemimpin Indonesia tahun 2024 Yaitu sosok yang diidam-idamkan Bisa membawa negeri ini keluar dari COVID-19 Dan bangkit menjadi merdasuar dunia Referensi yang dipakai rata-rata bersumber Dari manuskrip atau serat-serat kuno Dalam kasana budaya Jawa Dikenal 3 sadria Yang pertama, Sadril Peninggit Adalah tokoh panutan Pemimpin berjewa pendeta atau spiritual Yang kedua, Sadril Peninggit Yaitu pemimpin yang pada semuanya Dibutuhkan untuk melawan angkara murka Dan menjadi penunjuk jalan Di masa kegelapan Yang ketiga, Sadril Peninggit Adalah insan pilihan Tuhan Yang akan menjadi pemimpin di masa depan Ciri-cirinya harismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan Pada semuanya dalam salah satu karyanya Raten Ngabai Ronggo Warsito Menulis sebuah ramalan tentang sosok Sadril Peninggit Diceritakannya bahwa ada tujuh nama Sadril Peninggit Yang kelak akan memimpin wilayah seluas kekuasaan Pengaruh kerajaan Majapahit dulu Tujuh nama itu antara lain Meskipun dalam tulisan itu Dicantumkan tujuh nama Sadril Peninggit Bisa jadi, ketujuh nama itu tidak merujuk Terhadap tujuh orang yang berbeda Meskipun ketujuh nama itu Telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang Menjadi tujuh orang yang berbeda-beda Ketujuh nama Sadril Yang diungkapkan oleh Ronggo Warsito itu Mengandung makna yang tersembunyi Karena seperti biasa Para bijak zaman dahulu Tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang Mungkin memang benar Setiap zaman akan muncul Seorang Sadril satu persatu Seperti yang telah diramalkan Namun, rasa ada yang tidak pas Karena dengan begitu Setelah ketujuh Sadril Telah merambungkan tugasnya Maka, kita akan kehilangan sosok Yang bisa menjadi pemimpin nusantara ini Jadi, ada baiknya Kita coba menawasirkan ketujuh Sadril itu Sebagai satu karakter yang utuh Tidak berpisah-pisah Yang pertama Sadril Kinunjuro Merua Kuncoro Dilambangkan sebagai Sadril Kinunjuro Yang artinya Adalah seorang yang berwatak Sadriya Namun dalam proses pematangannya Ia seperti tim penjara Dalam arti disembunyikan oleh Sang Waktu Bukan bersembunyi Hingga akhirnya Sang Waktu mengizinkan ia keluar Maka ia akan keluar Dan membawa nusantara merua Kuncoro Terkenal seluruh jagat Yang kedua Sadril Mokti Wibawa kesandung kesampar Mokti Wibawa Artinya mulia dan berwibawa Manuja ini adalah seorang Sadria Yang mempunyai watak yang mulia Selayaknya seorang Sadria Dan mempunyai kewibawaan Namun Selama masa Kinunjuro Ia sering kesandung kesampar Artinya Selalu ada Ia berusaha menjegal jalannya Yang ketiga Sadria Dinyumput Simula Atur Simula Atur Mempunyai arti Terambil dari tengah masyarakat Untuk itu Simula Atur Membantu memperbaiki kehidupan Seluruh rakyat di nusantara Mengapa-mengapa istilah Simula Atur Karena telah dijelaskan Bahwa sebelumnya Ia tidak berangkat Dari kalangan politikus Atau pemerintahan Malah disembunyikan Di tengah lingkungan rakyat biasa Yang keempat Sadria Lelono Tanpong Rame Lelono Mempunyai makna Tandang perjalanannya Yang sering berpergian jauh Dari rumahnya Kependingannya adalah Tanpong Rame Maknanya Yaitu membantu Kesusahan orang lain Tanpa mengharapkan imbalan Yang kelima Sadria Peningit Amengtu Peningit Merupakan penekanan Dari kata Kinunjuro di atas Bahwa Artinya bukanlah Dipenjara Melainkan hidup Bagaikan dipenjara Hawang Tuwu Artinya Sadria ini Mempunyai tugas Untuk menumbuh Kembangkan budaya Nenek Moyang Yang telah lama Dilupakan orang Agar rakyat Nusantara Mempunyai Jadi diri yang kuat Namun tetap Menghargai budaya lain Walaupun tidak Ikut budaya tersebut Yang keenam Sadria Boyung Pembukaning Kapuro Boyung Pembukaning Kapuro Mempunyai makna Sadria ini Telak akan Pindah Dari tempat Asalnya Untuk membuka Kapuro Namun Kami rasa Kapuro Disini Mempunyai makna Yang sangat luas Bisa jadi Kapuro ini Adalah gerbang Dari harapan Atau imbian rakyat Akan kehidupan Yang lebih baik Dari sebelumnya Yang ketujuh Sadria Pinandito Sinisian Wahyu Pinandito Bermakna bahwa Sadria ini Akan memimpin Bangsanya Sedangkan Sinisian Wahyu Mempunyai makna Bahwa Dalam memimpin Dan menentukan sikap Ia selalu Memegang Tugu Seluruh pelajaran Yang didapat Selama masa Gemblengnya dulu Jika digabungkan Menjadi satu Maka Kita bisa simak Sosok Sadrio Pinandito Sebagai berikut Sadrio adalah Sosok manusia Yang benar-benar Menjaga hukum kehidupan Pandang berbuat kesalahan Pun jika telah bersalah Pasti ditebusnya Menjadi seorang Sadrio Haruslah bisa menjadi manusia Yang bermanfaat Bagi alam sekitarnya Tidak memandang Apa sukunya Agamanya Adat istiadatnya Hanya memendingan kebaikan Untuk seluruh alam Bisa menjadi pandu Bagi bumi bertiwi Telaten bagi sesamanya Dalam masa persiapan Menjalankan tugasnya Ia mendapatkan pelajaran Tentang kebijaksanaan Dan hikmah kehidupan Itu bagaikan di penjara Disembunyikan oleh waktu Mendapat perintah untuk diam Tidak boleh terlihat menonjol Di lingkungan sekitarnya Ia adalah seorang Yang mempunyai kemuliaan Dan kewibawaan Karena mengalir darah para raja Dari berbagai bangsa Warisan dari leluhurnya Keturunan raja Dari bangsa Cina Keturunan dari keluarga Muhammad Salawahu alaihi wasalam Dan Ali bin Abu Talib Rati Allahu anha Keturunan dari Sriwijaya Keturunan dari Majepahit Dan mempunyai hubungan sangat erat Dengan keluarga pada jajaran Ia dibesarkan di suatu tempat Tanah yang mempunyai Sejarah besar Nusantara Namun ketika remaja Ia berkelana ke arah barat Dari tempat asalnya Melakukan semua hal Yang bisa melepaskan Terita seseorang Tanpa mengarah pujian Atau imbalan Walaupun selama perjalanan itu Ia selalu dijegal oleh orang-orang Yang iri terhadapnya Hingga akhirnya Ia telah kembali Ketempat asalnya Untuk menumbuh Kembangkan budaya Tempat ia dilahirkan Mengasuh pemuda-pemuda Yang datang ke badannya Mengajarkan hakikat kehidupan Dan tetap menolong sesama Tanpa pamerih apapun Kepulangannya inilah Titik awal dari pelaksanakan tugas Yang sesungguhnya Membuka gerbang imbian rakyat Akan hidup yang adil sejahtera